Halo guys Hmm, kalian pernah denger gak sih kata-kata ini dari temen kalian? Kayak, aduh akhir bulan nih gue lagi limit banget Atau kayak, boleh gak awal bulan aja? Soalnya gue likrismun banget Gue yakin kalo kalian mahasiswa pasti pernah denger keluhan yang kayak tadi Well, terkadang kita juga sering ngajak temen kita untuk liburan, nongkrong, dan lain-lain Itu tanpa memikirkan keadaan dari keuangan temen kita Selain kebanyakan dari para mahasiswa Itu juga belum ada income yang bener-bener atau pure dari keringat kita sendiri Artinya adalah, it's time to manage your personal finance, my friends How to do that? Keep watching this video Di video kali ini mungkin biasanya sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya Namun, gue pikir ini juga salah satu skill yang harus banget kita punya Apalagi sebagai anak rantau yang hidupnya tuh mau banyak gratisan So guys, apa sih personal finance management itu? Mungkin dari kita masih ada yang bertanya demikian Jadi, personal finance management itu adalah kemampuan kita dalam mengatur keuangan pribadi kita Disclaimer dulu nih Mungkin dari kalian perlaki-laki ada yang berpikir Untuk apa sih punya skill ini Terus juga nantinya ada istri yang bakal ngatur keuangan kita Gini-gini, gak salah sih kalo kita mikirnya seperti itu Namun, perlu kita sadari nih Bahwa dalam malapapun, ketika kita mengandalkan orang lain selain dari kita Gue bisa jamin, hasilnya gak akan sememuaskan ketika kita ngelakuin itu Bener-bener oleh diri kita sendiri Artinya adalah, dalam malapapun sebenernya kita dituntut buat mandiri Salah satunya adalah dalam mengatur keuangan pribadi kita So, ketika di masa muda, kalian bisa memanajemen keuangan dengan baik Maka, dapat dibastikan kalian sudah ada di tahap aman finansial Lalu, gimana nih caranya untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi yaitu independence financial Sebetulnya, ada banyak prinsip tentang memanajemen keuangan kita Namun, disini yang mau gue bahas adalah metode 50-30-20 Yang mana 50% itu adalah kebutuhan dasar 30% adalah tabungan atau investasi Serta 20% keinginan kita sendiri Lalu, gimana nih caranya? Pertama, 50% atau 50% 50% disini adalah pemenuhan kebutuhan teman-teman selama orang tua kita memberikan kita uang Misalnya, 1 bulan baru dapat income Maka, selama 1 bulan sebelum dan 1 bulan ke depannya 50% dari uang kalian adalah untuk kebutuhan kalian Yang kedua adalah 30% atau 30% Nah, dari total uang yang kita dapat atau dikasih oleh orang tua kita Setidaknya kita harus menabung atau berinvestasi sebesar 30%nya Disini, jika kalian mau menabung, maka harus membagi lagi nih untuk menabung dalam jangka pendek atau jangka panjang Yang gunanya adalah ketika mungkin gaji kita telat diberikan Atau uang dari orang tua kita juga sedang surut Disinilah kita benar-benar menjadi mandiri dengan uang yang sudah kita tabung tadi Dan yang ketiga adalah 20% Gue paham sih, sebagai manusia pasti ada aja hal yang kita inginkan Setiap harinya, bahkan setiap jamnya Nah, di prinsip ini ngajarin kita banget buat sabar Dan kita harus bisa beradaptasi dengan 20% dari keseluruhan uang kita Banyak juga nih, diantara kita yang gagal mengatur keuangannya karena hal yang satu ini Namun, sebenarnya porsi ini mengharuskan kita sadar Bahwa kalau belum berpenghasilan, maka jangan terlalu banyak mau ya teman-teman Dari prinsip-prinsip di atas Sepertinya semua pada bisa ngitung kali ya, cash flow-nya Tapi pertanyaan besarnya adalah Gimana kita tahu bahwa itu semua cukup buat kebutuhan, tabungan, dan keinginan kita semua Jadi disini kami menyajikan 3 langkah terkait hal ini Apa saja langkahnya? Langkah yang pertama adalah budgeting Atau lihat pengeluaran dan pemasukan Disini kita benar-benar harus mencatat Semua transaksi yang kita lakukan untuk mengetahui Perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan kita Mulai dari bayar parkir Sampai hal yang rutin kita lakukan Atau yang menurut kita pengaruhnya cukup besar ke budget kita Yang kedua adalah mulai menabung atau investasi dari sekarang Ingatnya, dari sekarang Nah, dari hasil budgeting tadi Mungkin ada yang ngukur budgeting untuk satu harinya berapa Atau mungkin selama seminggu berapa Atau mungkin supaya lebih puas Selama satu bulannya sudah berapa menghitung kebutuhannya Depends on you aja guys Namun gue mau jelasin Bahwa kalau ada sisa dari transaksi kalian selama waktu itu Maka saran gue kalian bisa banget nabung atau investasi Waduh, kenapa harus nabung atau investasi ya? Padahal gue kan masih punya banyak keinginan Hal itu gak akan gue bahas disini Karena kalau gue bahas Maka akan sangat panjang So, kalian bisa banget cari secara mandiri Kenapa menabung atau berinvestasi itu penting banget Langkah yang terakhir adalah Ya, mungkin bukan sebuah tips Namun lebih kesaran Supaya kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain Lalu, apa itu sarannya? Hindari ngutang seminimal mungkin Waduh, kenapa gak bilang jangan berhutang aja ya? Nah, gak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk sosial Artinya, kita juga butuh orang lain untuk berkembang It means berhutang mungkin gak bisa kita hindari Namun, bisa kita minimalisasi Disini gue bener-bener gak nyaranin Kalian untuk gali lubang Buat nutup lubang yang lainnya Artinya adalah Lebih baik keinginan kita ditunda dulu Daripada harus mencari tambalan Dari orang lain Kalau itu bener-bener tidak mendesak Oke guys, segitu aja dari gue Thanks for watching this video Gue Ashraf Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Bye-bye